Intro Dalam beberapa video, mungkin ada beberapa istilah yang sering saya sebutkan, yang terdengar asing di telinga teman-teman. Di antaranya adalah istilah seperti film, ordo, family, genus, dan specius. Untuk kamu yang lulusan IPA atau punya interest yang tinggi terhadap biologi, mungkin sudah kenal dengan istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah ini adalah bagian dari cabang ilmu biologi yang disebut taksonomi. Taksonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi mengklasifikasikan hidup berdasarkan garis keturunan mereka, dan ini sangat memudahkan manusia mengetahui tentang sejarah organisme tertentu. Dalam video kali ini, mari kita cari tahu tentang taksonomi. Setiap makhluk hidup di planet ini saling terhubung dengan makhluk hidup lainnya. Jika kita telusuri jauh-jauh ke belakang, kita semua memiliki leluhur yang sama. Organisme paling awal yang sama yang menurunkan kamu, saya, dan semua makhluk hidup di bumi. Organisme yang juga menurunkan teripang, lumba-lumba, atau bahkan pohon cemara, hingga buaya. Mungkin kedengarannya sangat konyol, bagaimana mungkin kita bisa saudaraan sama lumba-lumba, apalagi sama pohon cemara, meskipun harus diakui ada keluarga cemara. Dan beberapa dari kamu mungkin adalah buaya. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan sistem untuk mengklasifikasikan semua makhluk hidup, dan sistem tersebut adalah taksonomi. Uniknya, sistem ini tidak sebatas mengkategorikan organisme, tapi juga menceritakan alur kisah kehidupan di bumi. Kisah perjalanan kehidupan yang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Mas Gwati Toff, Lupi Chania, Limbong NFT, Ria Sayang Dika, Ria Sayang Dika, Dika Toil, Alpan Ganteng, Eosen, Orang Cianjur, Hilharos, Chill and Classy Banyumas, Nobel Selalu Ente, Briling Akas Adri Kalibagor, Briling Akas Adri Purwokerto, Etna Filera Underscore Gift Box, Toko Buku Dua Saudara Bekasi, Azam Siatambul, Stefanus Silaparamita, Anak Selamat, Tens, Jelajah Purbalinga, Princess Celine, Agaton Isaac, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys, Boss Chandra Goib, Rising Speed, Arya Mau Punya Adek, Mea Kakaknya Meka, Alfido dan Layli, Segera Punya Anak, SF Buah, Orlando Red Breeder, Ahan Sayang Anin, Zizi Semangat Coffee Masternya, Alam Setengah Menit, Janjinga Prot Prot, Wetri, Homo Sapiens, Khalid Sayang Yunita, Istri Sah Kang Taehyun, Piu, Saga Senja, Inzar Anak Saleh, Yusuf Bersama Nova, Sebutik Edu Toys, Hamba Allah, Love You Hestin Sigemoy, Tegar Sayang Hestin, Soma Sayang Apip Sepuroh, Donald Kram, Handicir X Zawa, Swan Love You, Uwu WWW, Onye WWW, Ugemubem Osas, Edi, Bicara Indonesia, Abu Asia, Ikimono, Ravendra Raven Saka, Jembudi, Indonesia, Moe Cat Shop Rawasari, Sogok Sogok A, Sogok Selak, Kompas GMB Outdoor Rent, Wanwan Suwanwan, Wases Bakul Ban, Official Putu ID, HMJ Flop, Rubah Kuda Imun, Baram Ajunun, dan Sebersih Cuci Tangannya Holy Wings. Tadi saya bilang kalau taksonomi adalah ilmu yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Yep, pada dasarnya taksonomi adalah pengarsipan, pencatatan data, atau duk capilnya organisme, dimana semua warga bumi didata dan diarsipkan. Jadi kita tahu segala detail tentang warga tersebut, kapan didata, apakah sudah meninggal, dan kapan meninggalnya. Meninggal di sini maksudnya punah ya? Dan tentu saja, siapa namanya, dan dimana rumahnya. Siapa namanya, dimana rumahnya, heh? Pengarsipan ini bertujuan untuk melengkapi filogeni atau cabang evolusi, dengan mencari data tentang satu atau lebih organisme, kemudian memberikan label dan mengkelompokkannya dengan kelompok yang sudah ada, atau jika perlu, membuatkan kelompok baru, yang nantinya akan memudahkan kita untuk memahami hubungan timbal balik yang luar biasa ini. Taksonomi tidak hanya menggambarkan kehidupan di bumi dan segala pernak-perniknya, tapi juga sangat membantu manusia memahami alir dan alur kehidupan di bumi. Karena harus diakui, kehidupan di bumi ini sangat rumit jika dipelajari tanpa struktur atau aturan. Nah, untuk mendapatkan struktur itu, para ahli biologi menggunakan sistem taksonomi untuk mengklasifikasikan semua organisme di bumi. Taksonomi kadang-kadang juga disebut pohon filogenetik atau pohon kehidupan, tree of life, yang menggambarkan hubungan evolusi antara spesies, silsilah yang membantu merunutkan keanekaragaman organisme. Saat ini, ada sekitar 2 juta spesies yang diketahui, tapi yakinlah, jumlahnya mungkin jauh lebih banyak, kemungkinan antara 5 juta hingga 100 juta spesies, atau mungkin lebih dari itu. Para ilmuwan pun tidak bisa memastikan, karena manusia memiliki daya jelajah yang terbatas, dan teknologi yang tersedia saat ini juga belum bisa membantu manusia menjelajah ke seluruhan bumi, sehingga spesies-spesies baru terus ditemukan sepanjang waktu. Dan semakin banyak organisme yang muncul, maka akan semakin rumit susunan pohon filogenetik tersebut. Tidak ada konsensus atau kesepakatan yang pasti tentang cara pengklasifikasian ini, karena ada banyak grey area atau area abu-abu di alam. Banyak organisme yang berevolusi sesuai dengan kebutuhan habitat dan ekosistemnya. Dan mungkin akan lebih tepat jika saya katakan alam adalah sebuah grey area raksasa, sehingga terkadang sangat sulit untuk mengetahui di mana seharusnya organisme tertentu dikelompokkan. Dan seringkali kelompok tersebut menjadi begitu besar, sehingga sistem klasifikasi tersebut harus dirombak untuk menyediakan lebih banyak ruang. Memang, sistem taksonomi memang tidak sempurna, tetapi tidak bisa dipungkiri kalau sistem ini sudah sangat membantu, sehingga manusia telah menggunakannya selama lebih dari 250 tahun. Dan semua ini berporos pada satu nama. Carl Linnaeus Carl Linnaeus adalah pria keturunan Swedia yang lahir pada tahun 1707. Di awal karirnya sebagai ahli botani, ia menyadari bahwa nomenklatur botani di Eropa pada abad ke-18 sangat amburadul. Misalnya, nama resmi tumbuhan tomat pada waktu itu adalah yang jika diterjemahkan berarti Solanum herbal dengan batang yang halus berdaun menyirip. Solanum adalah nama genus tumbuhan seperti kentang, tomat, dan terong. Penamaan macam apa ini? Mungkin begitu kata Linnaeus pada saat itu. Mungkin. Bagaimana seseorang bisa menamai mereka dengan format yang seperti itu? Bagaimana dengan tumbuhan dari seluruh dunia? Tanya Linnaeus setengah marah. Nomenklatur atau penamaan tumbuhan tomat ini sangat membuat Linnaeus kezel. Belum lagi ketika kemudian banyak penemuan tumbuhan baru di Eropa. Metode penamaan yang sangat berantakan ini akan semakin kacau balau. Dan itu baru di Eropa. Apa yang akan terjadi jika banyak tumbuhan baru yang ditemukan di seluruh dunia? Mau setebal apa buku catatan arsip tersebut? Akhirnya, Linnaeus menggunakan sistem taksonomi pada tahun 1758. Sebelum mengadopsi nama Linnaeus, nama asli bapak taksonomi ini adalah Karolus. Ia berasal dari keluarga petani. Dan pada saat itu, nama belakang, yang biasanya adalah nama keluarga, hanya digunakan oleh bangsawan. Karolus yang keturunan petani tidak memiliki nama keluarga. Suatu ketika, saat Karolus pergi ke perguruan tinggi, pihak administrasi menanyakan apa nama keluarganya. Karolus menjawab, Linnae. Carl von Linnae. Karena teringat pohon Linnae atau pohon Linden yang tumbuh di pekarangan rumah keluarganya. Kemudian nama tersebut perlahan berubah menjadi Karolus Linnaeus, hingga akhirnya Carl Linnaeus. Linnaeus selalu mendapatkan gelar kedokteran dan menjadi profesor di Universitas Uppsala, di mana ia kemudian mengabdikan dirinya untuk mempelajari tata nama atau nomenklatur. Ketika mengajar, Linnaeus sering meminta murid-muridnya pergi ke beberapa tempat dan membawa spesimen untuk dipelajari dan dikategorikan. Saat itu, organisme dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat analogus atau homoplastinya. Dengan demikian, menurut definisi ini, burung akan dikelompokkan lebih dekat dengan kupu-kupu daripada reptil. Karena burung dan kupu-kupu memiliki sayap dan mereka dapat terbang. Tetapi Linnaeus memilih sifat-sifat homologus untuk sistem klasifikasinya. Didasarkan pada morfologi atau bentuk dan struktur fisik. Sifat-sifat yang meyakini satu atau lebih organisme berevolusi dari leluhur yang memiliki ciri fisik yang sama. Akan tetapi, pada saat itu, Linnaeus belum tahu banyak tentang evolusi karena Darwin baru akan muncul 100 tahun mendatang. Meskipun demikian, saat itu Linnaeus meyakini bahwa pengklasifikasian berdasarkan sifat-sifat homolog akan lebih tepat daripada analog. Misalnya, Linnaeus menemukan fakta bahwa alat reproduksi tampaknya merupakan cara yang baik untuk mengklasifikasikan tumbuhan. Linnaeus juga sempat membuat gaduh pihak gereja dengan mengklasifikasikan kelompok organisme berdasarkan kemampuan betinanya untuk menghasilkan susu dari puting mereka. Pada masa itu, banyak yang berpikir kalau pernyataan yang secara gamblang menyebutkan susu dan puting adalah sesuatu yang cukup seksis atau tabu. Kelompok organisme yang dimaksud adalah mamalia. Selama masa hidupnya, Linnaeus telah mengkategorikan sekitar 7.700 tumbuhan dan 4.400 binatang. Beliau menerbitkan hasil klasifikasinya dalam sebuah katalog yang berjudul Sistema Naturae yang telah ia tulis hingga edisi ke-12 sebanyak 2.300 halaman. Dalam dunia biologi, Linnaeus mendapatkan sebuah moto atau slogan God created Linnaeus organized. Tuhan yang menciptakan, Linnaeus yang mengkategorikan. Kalau kamu suka Harry Potter, Linnaeus ibarat The Sorting Head. Gryffindor! Meskipun taksonomi telah berusia jauh lebih tua dari Linnaeus, kita masih menggunakan banyak ide-ide yang ia temukan. Contohnya, kita masih menyusun sesuatu ke dalam taksa atau kelompok organisme. Dan kita masih menggunakan susunan taksa yang sama dengan Linnaeus. Kingdom, Film, Kelas, Ordo, Family, Genus, dan Spesies. Dan meskipun manusia sudah memiliki teknologi seperti pengujian genetik untuk menghasilkan hubungan gen antara organisme, faktanya, kita masih menggunakan sistem berbasis morfologi milik Linnaeus. Karena bukti genetik umumnya sudah sesuai dengan klasifikasi yang dibuat Linnaeus, yakni berdasarkan struktur dan bentuk tubuh. Seperti yang sudah saya bilang tentang Grey Area, ada begitu banyak alur kehidupan yang Linnaeus belum ketahui, sehingga kita harus menempelkan taksa baru di atas Kingdom Linnaeus, yaitu domain. Dan cakupan dari domain sangatlah luas. Di dalam domain ada bakteria, archaea, dan eukarya. Bakteria dan archaea adalah prokaryota, yang berarti mereka tidak memiliki membran inti sel atau karyon. Sedangkan pada eukarya, semua selnya menyimpan materi genetik mereka atau DNA mereka di dalam nukleus. Eukarya merupakan domain yang paling menarik dan penuh warna. Di dalamnya terdapat kingdom atau kerajaan protista, fungi, plantae, dan animalia. Saat ini, para ilmuwan sepertinya sudah nyaman dengan keempat kerajaan. atau kingdom ini. Sistem pengklasifikasian ini benar-benar telah bekerja dengan baik untuk kita. Belum sempurna memang, tapi sudah cukup baik. Tumbuhan atau plantae adalah autotroph dari domain eukarya. Autotroph artinya mereka dapat memproduksi makanan mereka sendiri, melalui fotosintesis tentunya. Mereka memiliki dinding sel berbasis selulosa, dan mereka juga memiliki kloroplas, yang membedakan mereka dari semua kehidupan multiseluler lain. Ada dua jenis organisme trof lainnya. Mereka adalah heterotroph dan kemotroph. Organisme heterotroph mendapatkan energi mereka dengan memakan organisme lain. Sementara organisme kemotroph hanya muncul pada bakteri dan arkea, dan mereka mendapatkan energi mereka dari sintesis atau pengolahan bahan kimia di sekitar mereka. Protista agak aneh karena di dalamnya terdapat organisme autotroph dan heterotroph. Beberapa protista dapat berfotosintesis, sementara yang lain memakan makhluk hidup lainnya. Protista pada dasarnya adalah sekelompok organisme eukaryotik bersel tunggal yang mungkin saling terkait secara evolusi. Saat ini para ilmuwan masih berusaha menelusuri kemungkinannya. Beberapa memiliki sifat seperti tumbuhan, seperti alga yang mampu berfotosintesis, beberapa lebih memiliki sifat binatang, contohnya amuba yang memakan organisme lain, dan beberapa bersifat seperti fungi, contohnya slime mold atau jamur lendir yang memiliki struktur seperti fungi, tapi mereka bukan fungi. Protista adalah salah satu yang termasuk ke dalam gray area yang saya sebutkan tadi. Masih banyak misteri yang belum bisa dipecahkan. Jadi, jangan heran jika suatu hari nanti ada lebih dari empat kerajaan atau kingdom di dalam domain eukarya. Kemudian, fungi. Kita sudah membahas ini. Funggi sering dikaitkan dengan jamur, yang merupakan buah mereka. Funggi memiliki sistem yang lumayan canggih, karena mereka memiliki dinding sel seperti tumbuhan, tetapi tidak terbuat dari selulosa, melainkan dari zat karbohidrat yang disebut kitin, yang juga merupakan bahan penyusun paruh cefalopoda atau exoskeleton serangga dan kebanyakan krustasea. Funggi adalah organisme bersifat heterotroph seperti binatang. Mereka memiliki jenis enzim pencerna yang memecah makanan mereka untuk kemudian diserap kembali. Tapi karena mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak memerlukan perut untuk pencernaan. Mereka akan tumbuh di atas apapun yang ingin mereka cerna, dan mencernalah mereka disana. Gaya hidup antara dua kingdom ini merupakan gaya hidup yang sangat nyaman. Yang mau tahu lebih banyak tentang funghi bisa cek di video sebelumnya. Akhirnya kita sampai di kingdom atau kerajaan animalia yang merupakan kerajaan indah dan penuh intrik yang di dalamnya ada kita, manusia dan organisme lain yang tidak kalah menakjubkan. Animal atau binatang adalah organisme multiseluler dan heterotroph. Jadi binatang akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari makanan karena mereka tidak bisa memproduksinya sendiri. Dan hampir semua spesies binatang dapat bergerak dan kebanyakan memiliki dua atau tiga lapisan benih selama masa perkembangan embryo. Kecuali Spons. Dalam video tentang binatang yang menginspirasi kartun Spongebob, saya telah membahas Spons secara general. Tapi karena kita sekarang sedang membahas taksonomi, mari kita bahas pertanyaan ultimate yang selalu beredar tentang Spons. Yaitu kenapa Spons lebih dikelompokkan sebagai binatang? Padahal mereka memiliki sifat dan bentuk tubuh seperti tumbuhan. Naturalis pada zaman dahulu juga mengelompokkan bunga karang atau Spons sebagai tumbuhan. Karena yaitu tadi. Mereka tidak memiliki organ, tidak bergerak, dan seringkali ditemui memiliki bentuk tubuh yang bercabang seperti tumbuhan. Dan banyak naturalis lain yang setuju dengan pengelompokan tersebut. Namun, pada abad ke-18, para ilmuwan mulai memperhatikan karakteristik dari Spons, termasuk perubahan diameter rongga pusatnya dan penciptaan arus air yang berbeda. Ahli zoologi sepakat bahwa Spons menempati jeruk yang terisolasi dalam dunia binatang. Pengujian molekuler telah membuktikan bahwa Spons dan binatang lain yang lebih kompleks berkembang dari leluhur yang sama. Spons juga memiliki banyak sifat yang digunakan ahli biologi untuk membedakannya dari tumbuhan. Misalnya, dalam komposisi tubuh, kerangka elastis yang dimiliki Spons terbuat dari kolagen, protein yang sama yang ditemukan pada tendon dan kulit binatang. Teori ini menunjukkan bahwa Spons adalah binatang awal zaman yang tidak menghasilkan keturunan yang bermutasi pada garis evolusi berikutnya. Komunitas Scientific American juga mencatat bahwa sel-sel khusus Spons membedakan mereka dari protista multiseluler. Spons seperti bukan binatang, tumbuhan, atau fungi. Mereka tidak membentuk jaringan tubuh yang rumit. Ini berhubungan dengan ketipisan tubuh Spons sehingga sel-selnya terkena sirkulasi air yang membawa makanan dan oksigen ke dalam tubuh mereka. Kemudian, air yang melewati tubuh mereka juga menyiram ee mereka sehingga kehadiran organ khusus tidak diperlukan. Ini merupakan pola hidup yang sangat dasar yaitu memanfaatkan habitat sebaik mungkin sehingga banyak peneliti yang menduga bahwa Spons mungkin merupakan binatang multiseluler pertama. Multiseluleritas selnya saling menempel, berkomunikasi, saling bergantung untuk bertahan hidup dan mengususkan diri untuk melakukan tugas yang berbeda. dan itu adalah kunci dan langkah pertama untuk menghasilkan organisme yang lebih kompleks. Jadi, Spons ibarat hipster. Sebelum binatangatren, Spons udah multiseluler duluan. Sebelum perilaku makan filter feeder booming, Spons udah duluan. Dari mana kita tahu? Ya, dengan menelusuri taksonomi. Jadi, seperti yang saya katakan di awal video, manusia mengembangkan dan menggunakan sistem taksonomi ini untuk menelusuri sejarah dan bentuk evolusi suatu organisme. Berkat taksonomi, pohon filogenetik menjadi lebih jelas, sehingga kita nggak akan ragu mengatakan kalau manusia lebih dekat hubungan kerabatnya dengan tikus daripada dengan ikan. Tapi, justru lebih berkerabat dengan ikan jika dibandingkan dengan alat. Dalam hal penamaan, kita juga masih menggunakan konvensi atau kesepakatan binomial nomenklatur ala lineus dengan menggunakan dua nama yang khas untuk setiap spesies, keduanya biasanya dalam bahasa latin. Mengapa latin? Praktik ini sebenarnya dimulai pada abad pertengahan ketika orang-orang berpendidikan pada masa itu harus mampu berbahasa latin. Jadi, sudah terlanjur. Dan, selama nggak menimbulkan masalah, lanjutin aja. Tapi, ada alasan lain kenapa nama ilmiah organisme dalam taksonomi menggunakan bahasa latin. Setiap negara memiliki nama binatang yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Misalnya, sebutan untuk anjing adalah Hun dalam bahasa Jerman, Sean dalam bahasa Perancis, Go dalam bahasa Mandarin, dan Asu dalam bahasa Jawa. Asu, 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 Jadi, untuk mencegah kebingungan ketika para ilmuwan di seluruh dunia sedang membahas tentang satu spesies, mereka menggunakan sistem ini. Spesies yang baru akan mendapat nama ilmiah yang baru. Nama ilmiah terdiri dari dua bagian, yaitu nama genus dan nama spesiesnya. Inilah mengapa penamaan ilmiah disebut juga binomial nomenkratur, yang berarti nama tersebut memiliki dua bagian. Bagian pertama dari nama ilmiah adalah nama genus. Huruf pertama dari genus selalu huruf besar atau kapital. Spesies yang paling berkerabat dekat dikelompokkan dalam genus yang sama. Misalnya, bagian pertama dari nama ilmiah anjing adalah Canis. Binatang lain yang juga dikelompokkan dalam genus ini termasuk Serigala yang memiliki nama ilmiah Canis lupus dan Dingo yang memiliki nama ilmiah Canis lupus Dingo. Ini berarti anjing berkerabat dekat dengan Serigala dan Dingo. Kemudian, bagian kedua dari nama ilmiah adalah Spesies. Bagian ini selalu ditulis huruf kecil. Bagian kedua dari nama ilmiah anjing adalah Lupus Familiaris. Nama ilmiah dari organisme selalu italik atau dicetak miring atau digaris bawahi jika kamu menulis dalam tulisan tangan. Ketika satu spesies baru ditemukan, nama ilmiahnya dapat menggambarkan fitur atau ciri khusus yang dimilikinya. Contohnya lalat ini. Lalat ini dinamakan Scapsia bioncie karena memiliki rambut kemasan di perutnya. Seperti rambut Beyoncé. Sementara katak ini diberi nama Hyloschirutus Prince Charles C. Yang seperti kamu bisa tebak, diambil dari nama Pangeran Charles. Karena yayasan amal beliau mendanai kegiatan perlindungan hutan hujan di negara di mana katak ini ditemukan. Ecuador. Sri Lanka memberikan kehormatan kepada Richard Dawkins atas kontribusinya terhadap pemahaman publik tentang sains dengan menamai genus ikan siprinit Dawkinsia. Begitupun dengan Carl Linnaeus yang jasa besarnya dalam ilmu taksonomi menginspirasi pemberian nama pada genus tumbuhan merambat Linea. Dan masih banyak organisme lain yang juga memiliki nama ilmiah yang terinspirasi dari selebriti atau tokoh terkenal. Jadi, binomial nomenklatur adalah salah satu faktor penting dalam taksonomi. Karena nama tersebut secara langsung menceritakan kisah hidup tiap spesies. Nama ilmiah yang unik yang tidak akan tertukar dan akan dikenal untuk selamanya. Oke, sebagai penutup bagaimana kalau kita memilih satu organisme lalu kita telusuri taksonominya mulai dari kerajaan hingga ke spesies. Lumayan, jadi saya juga bisa ikut belajar. Kita ambil contoh spesies kucing yang paling terkenal di internet Kucing oren Kucing memiliki sel dengan nuklei dan membran di sekitar organel Kucing juga merupakan organisme multiseluler dan memiliki tiga lapisan benih selama masa perkembangan embryo Jadi, kucing berada di dalam kerajaan Animalia Dan mereka memiliki tulang belakang di punggung mereka Tulang punggung yang biasanya memanjang menjadi ekor Ini menempatkan kucing di film Kordata Kemudian dalam hal reproduksi Kucing melahirkan dan menyusui Tidak bertelur seperti ayam Dan mereka juga memiliki rambut dan tiga tulang kecil khusus di telinga mereka Tulang khusus yang hanya dimiliki oleh Mamalia Jadi, kucing ada di kelas Mamalia Dan seperti sekelompok Mamalia berplacenta lainnya yang makan daging seperti cerpelai, anjing, dan haina Kucing berada di dalam ordo karnivora Tapi kucing bukan cerpelai Kucing bukan anjing dan juga bukan haina Kucing punya famili atau keluarga kucing yang dinamakan Velide yang anggotanya memiliki ciri umum seperti kepala bundar tubuh ramping berotot kaki fleksibel yang kuat serta cakar yang dapat ditarik Tapi kucing oren memiliki ukuran tubuh lebih kecil dari harimau dan macan kumbang Jadi, kucing oren ditempatkan ke dalam kelompok kucing yang bertubuh kecil yaitu ke dalam genus Felis Kemudian pada tingkat spesies deskripsi tentang kucing menjadi sangat terperinci Dalam video sebelumnya kita menjadi tahu kalau kucing oren adalah kucing kecil dari spesies liar bernama Felis Silvestris yang telah didomestikasi Sehingga harus ada kelompok spesies baru yang menaungi mereka Nama spesies untuk kucing domestik pun diciptakan Katus Jadi, apa binomial nomenkrator dari kucing oren? Felis Katus Bagaimana? Taksonomi merupakan cabang ilmu yang mudah, bukan? Bukan! Untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang kucing sudah ada pembahasan tentang kucing Coba cari aja Ada dua part Dari taksonomi, secara tidak langsung kita juga belajar tentang sejarah biologi Sejarah akan menentukan masa depan Sejarah bukan sekedar masa lalu Tapi lebih dari itu Sejarah adalah beberapa kisah yang diambil dari sudut pandang tertentu Kisah peristiwa yang berisi kebaikan atau keburukan Kebenaran atau kesalahan Melalui sejarah biologi Kita dapat mempelajari bagaimana kelompok, sistem, budaya, dan teknologi suatu organisme dibangun Bagaimana mereka beroperasi Dan bagaimana mereka telah berevolusi Sejarah mereka yang kaya Akan membantu kita melukiskan gambaran tentang dimana kita berdiri saat ini Dan bagaimana nasib kita selanjutnya Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal Literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan alam semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari alam semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati